Halo guys, kembali lagi di channel Film Sementaya. Kali ini gue akan membahas sebuah tentang tempat pemakaman suku Dayak Maju, yaitu Sandung, ayo mari ditonton. Masyarakat Kaharingan merupakan masyarakat yang sangat menjaga dan memelihara tradisi tersebut sampai dengan saat ini. Kepercayaan yang dianut sejak dulu adalah agama Hindu Kaharingan. Ritul Tiwa adalah acara memindahkan tulang belulang nenek moyang ke dalam Sandung. Pada Sandung inilah tulang belulang nenek moyang yang telah meninggal beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun yang lalu disimpan dengan aman. Pada saat pemindahan tulang ke dalam Sandung syarat dengan pembacaan doa-doa yang dilakukan oleh seorang basir dan dibantu dengan beberapa pisor. Di dalam Sandung sering juga disertakan emas cincin, piring, kain dan barang-barang berharga lainnya tergantung dari keinginan pihak keluarga penyelenggara acara. Bahan untuk pembuatan Sandung biasanya berasal dari kayu ulin atau sering disebut, kayu besi, yang sangat kuat terhadap hujan dan panas matahari. Dipilih kayu ulin karena umurnya dapat mencapai ratusan tahun. Sandung berbentuk seperti rumah namun ukurannya kecil gila dibandingkan dengan ukuran rumah yang biasanya. Memiliki empat tiang penyangga dari kayu ulin dengan bentuk bulat. Tinggi Sandung dari tanah dapat mencapai 2 meter. Biasanya di kiri dan kanan Sandung ada beberapa sapundu. Sandung biasanya diberi warna-warni dengan menggunakan cet kayu. Warna yang umumnya digunakan adalah merah, kuning, putih, hitam, biru, hijau serta warna-warna lainnya. Warna-warna tersebut mengikuti ukiran-ukiran yang dibuat. Motif ukiran dapat berupa motif burung, motif tumbuh-tumbuhan, motif manusia. Pada Sandung juga sering dipasang bendera-bendera dengan warna kuning. Umumnya hal tersebut dilakukan mungkin memiliki beberapa arti tersendiri dan syarat penuh dengan makna. Pada zaman sekarang Sandung juga tidak hanya terbuat dari kayu ulin tetapi sudah banyak yang terbuat dari bahan beton dengan cara dicor. Mengingat mungkin kayu ulin sudah semakin sulit ditemukan akibat semakin berkurangnya hutan Kalimantan dari hari ke hari. Tetapi tetap bahwa fungsi dari sebuah Sandung adalah untuk menyimpan tulang belulang orang yang telah meninggal dan merupakan bukti nyata bahwa penghormatan anak terhadap orang tuanya yang telah meninggal maka dibuatlah Sandung untuk menyimpan tulang-tulang tersebut. Demikian video dari kami jangan lupa untuk klik subscribe di channel ini, oke terima kasih.